Setelah Arab Saudi mengecam ucapan Menteri Israel yang ingin jatuhkan bom nuklir ke Gaza, kini giliran Mesir yang mengamuk atas komentar sang menteri tersebut. Pada minggu 5 November 2023, Kementerian Luar Negeri Mesir menghardi ucapan Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu itu. Mereka mengatakan, ucapan itu adalah bukti besarnya penyimpangan dan ekstremisme yang dimiliki sejumlah pengambil keputusan di pemerintahan Israel. Komunitas internasional harus dengan tegas menghadapi retorika kekerasan, kebencian, dan rasisme. Tulis jurubicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zaid di media sosial X, dikutip dari Egypt Independent. Dunia membicarakan mengenai pelucutan nuklir dan bahayanya. Kini beberapa orang malah haus untuk lebih banyak pembunuhan dan kehancuran, katanya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga telah mengkritik ucapan Eliyahu tersebut. Tidak langsung memberhentikan Menteri itu dari pemerintahan, dan sekedar membakukan keanggotaannya merefleksikan tingkat penghinaan pemerintah Israel berhadap semua standar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung bertindak setelah munculnya kecaman atas pernyataan Eliyahu. Ia melakukan skorsing kepada Eliyahu dari rapat-rapat kabinet karena ucapannya yang penuh kontroversi tersebut. Netanyahu mengatakan pihaknya beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari korban yang tak bersalah. Eliyahu yang berafiliasi dengan Partai Sayap Kanan, Osma Yehudi mengungkapkan dirinya keberatan mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meski begitu, pernyataan Eliyahu tak akan memberikan efek pada kebijakan Israel terkait Gaza. Pasalnya, Kementerian Warisan tidak menjadi bagian dari Kabinet Kementerian Keamanan yang mengatur peperangan melawan Hamas di Gaza.